Prihatin atas kejadian ini kami sangat sedih dengan kejadian ini Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dendi Dan akhirnya dia sudah dua kali, bahkan tiga kali Kalau tidak salah dia ingat, tapi di BAP ada dua kali dia mengingatkan Untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Jadi sudah diperingatkan Kami juga mau keluar dari saksi dia Dengan atas kemarin dia memegang tangannya Tangan kirinya memegang David Karena dia sedih dengan kejadian ini Dia memegang kepalanya Dan akhirnya menunggu dan ini disaksikan oleh yang punya rumah di situ Jadi dari kemarin kami memang mengapresiasi Pak Apolres, Pak Wakasa Traskrim, dan Ibu Panit Atas pengungkapan ini Dan akhirnya kami harus berbicara juga Dari kemarin kami mendampingi saksi Agnes, saksi anak Dan ini memang di bawah umur Kami juga mengultimatum untuk pihak-pihak Dan teman-teman media tolong diluruskan lagi Cerita-cerita, bahkan teman-teman buzzer juga Untuk tidak menyudutkan saksi anak ini Saksi anak ini juga kami sudah laporkan ke KPAI Untuk ada tindakan-tindakan menjaga saksi kami ini Klien kami ini Agar nama baiknya dipulihkan kembali Yang kedua Kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah Nanti kemungkinan hari sini atau selasa Kami akan ke sana dengan undangan sekolah Karena dia nyaris video karena kejadian ini Jadi benar-benar saksi Agnes ini tidak ada niatan Dan sangat menyayangi David sebagai manusia Karena ini adalah temannya dia Dan dia benar-benar post-selfie itu sangat tidak benar Dan untuk menyuruh melakukan itu tidak mungkin Karena dia masih di bawah umur Dan dia tidak ada niatan untuk itu Saksi APA juga sudah mengakui barusan Dan seperti diterangkan oleh Pak Kapolres Pak Kapolres juga sudah menyampaikan hasil yang disampaikan oleh keterangan dari pihak saksi APA ini Bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Yang seperti dituduhkan di media sosial Sekali lagi kami mensomir Dan memperingatkan pihak-pihak yang sudah membuat berita yang tidak benar Terkait klien kami ini Mungkin itu aja Pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!